Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memanfaatkan momentum kenaikan peringkat utang untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Selain itu, kenaikan peringkat utang jangka panjang Indonesia oleh Fitch Ratings diakini akan membantu meredam kemungkinan arus keluar investasi asing. Lembaga Pemerintah International Fitch Ratings menaikkan peringkat risiko utang jangka panjang Indonesia falas dan rupiah dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil. Ketahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal dinilai semakin kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perbaikan peringkat tersebut mengkonfirmasi kinerja pengelolaan APBN dan perekonomian Indonesia yang baik. Meski demikian, Sri Mulyani mengaku belum puas dengan peringkat sekarang dan akan terus mengejar peringkat AAA. Fitch Ratings hari ini meningkat Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil. Ini adalah salah satu tentu saja konfirmasi mengenai pengelolaan dari keuangan negara terutama APBN kita yang cukup baik dan perekonomian secara keseluruhan. Saya rasa asesmen yang sifatnya positif tentu akan menjadi suatu momentum yang akan terus kita gunakan untuk bagaimana meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Baik dari sisi pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Kita akan menggunakan APBN yang sehat tentu saja untuk sebesar-besarnya prioritas pembangunan nasional. Jadi kita senang dengan upgrade ini dan harusnya lebih baik lagi akan kita usahakan. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan kenaikan peringkat kredit itu juga bermanfaat untuk menangkal hengkangnya investor asing dari Indonesia akibat kebijakan baru pemerintah AS. Seperti diketahui, Kongres AS menyetujui kebijakan reformasi perpajakan berupa pemangkasan pajak korporasi dan individu. Hal itu berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan di Amerika Serikat sehingga menarik minat para investor. Namun, Sri Mulyani optimistis investor asing tidak akan meninggalkan Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Indonesia memiliki prospek ekonomi yang positif. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki bonus demografi. Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pihaknya tidak cepat berpuas diri dengan kenaikan peringkat utang Indonesia. Darmin menyatakan pemerintah harus terus memperbaiki kinerja sehingga laju PDB semakin berkualitas. Darmin menilai peningkatan peringkat layak investasi tersebut dapat menurung kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Darmin menambahkan dalam rangking pemerintahan, Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah seperti Filipina, Laos, dan Vietnam. Sementara di kawasan ASEAN, negara berpendapatan tinggi adalah Singapura dan Brunei. Sedangkan Malaysia dan Thailand masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta